Hujan deras yang terjadi pada selasa malam hingga Rabu dini hari pemirsa mengikibatkan tebing setinggi 12 meter di Majalengka, Jawa Barat, Longsor. Akibatnya Jalan Nasional Penghubung 3 Kabupaten lumpuh total dan menyebabkan sejumlah kendaraan bermotor terjebak. Beginilah kondisi longsor di Desa Sindang Panji, Kejamaatan Cik Kijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Rabu siang. Tebing setinggi 12 meter longsor akibat diguyur hujan deras sejak selasa malam. Jalan Nasional dari arah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis menuju ke arah Kabupaten Kuningan atau sebaliknya lumpuh total lantaran material longsoran yang menutup Jalan Nasional. Sedikitnya satu buah truk dan sejumlah motor terjebak di antara empat titik longsor. Tadinya titik longsor yang dipergerakan empat, bertambah menjadi satu lagi menjadi empat, jadi tiga menjadi empat dengan kondisi yang cukup besar ya. Memang kondisi jalan di sini berkelok-kelok sehingga longsoran ini terjadi pada level jalan yang atas dan menimbun level jalan yang di bawahnya. Untuk kondisi lalu lintas sampai dengan pagi ini ditutup total karena memang penanganan masih terus dilaksanakan oleh kebentukan PUTR. Sementara petugas gabungan dari BPBD dan TNI Polri sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar segera menerjunkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor yang menutup jalan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One, mengabarkan.